Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, jumpa lagi dengan kita di sana tutorial Kali ini saya akan berbagi tutorial cara top up saldo Gopay gratis biaya admin Sekarang untuk top up saldo Gopay ini kita bisa gratis biaya admin Nah, caranya agar dapat gratis biaya admin ini cukup mudah Kita langsung aja ya Kita masuk ke aplikasi Gopay Nah, agar top up-nya ini gratis biaya admin Teman-teman harus di-upgrade dulu Akun Gopay-nya ini menjadi akun Gopay tabungan Bukan Gopay biasa, tapi Gopay tabungan Caranya kalau teman-teman belum di-upgrade Biasanya di sini ada tombol upgrade akun tabungan Nah, di sini punya saya sudah berubah tabungan by Jago Sudah tidak ada tombol upgrade-nya Untuk lebih jelasnya teman-teman tinggal lihat aja di video saya sebelumnya Sudah saya bahas tentang cara upgrade-nya ini Nah, setelah di-upgrade ke akun Gopay tabungan Nanti teman-teman dikasih jatah 5 kali gratis biaya admin top up saldo Gopay Setiap bulannya Jadi setiap bulan kita dikasih jatah 5 kali gratis Cara top up-nya teman-teman bisa klik gratis top up yang ini Kemudian gratis di app Gopay Atau bisa juga teman-teman masuk ke transfer di bawah ini Dan kita klik top up yang ini Kemudian kita ganti ke Gopay tabungan yang ini Atau bisa juga teman-teman langsung klik Gopay tabungan yang ini Kemudian kita masukkan nominal transfernya Mau di transfer berapa tinggal ditulis di sini Oke, saya coba top up Rp50.000 Tinggal tulis Rp50.000 Kemudian kita klik review transfer Kemudian kita klik metode top up-nya Dan silakan pilih bank yang mau digunakan Di sini punya saya sudah ada 2 bank Dan yang perlu teman-teman ketahui juga Yang gratis biaya admin top up ini Kalau kita top up-nya melalui transfer bank Bukan melalui Indomat Kalau Indomat tetap digunakan sekitar Rp1.500 Kalau melalui bank gratis Caranya teman-teman harus menambahkan Bank yang sesuai punya teman-teman terlebih dahulu Kalau mau top up melalui bank BCA Teman-teman harus menambahkan bank BCA terlebih dahulu ke sini Kalau mau top up melalui bank BNI Teman-teman harus menambahkan bank BNI di sini Mau bank BRI teman-teman harus menambahkan BRI terlebih dahulu Cara menambahkannya teman-teman tinggal scroll ke bawah Nah di bawah ini ada virtual con Teman-teman klik Dan teman-teman pilih BRI virtual con yang ini Itu BCA dan BNI sudah saya tambahkan sebelumnya Jadi tidak bisa saya tambahkan lagi Tinggal teman-teman sesuaikan saja Kalau teman-teman pakai bank mandiri Teman-teman tambahkan bank mandiri terlebih dahulu Tinggal klik saja misalnya seperti ini Bank mandiri Kemudian klik lanjut Maka secara otomatis bank mandiri sudah tampil di sini Tinggal teman-teman klik Di sini saya coba kasih contoh di bank BCA saja Mau top up melalui bank BCA Soalnya untuk bank mandiri saya tidak punya Adanya bank BCA Jadi saya top up melalui bank BCA Kemudian kita klik transfer Dan kita catat atau kita salin Nomor virtual con di bawah ini Dan kita klik salin Dan sudah tersalin atau terkopi Selainnya kita masuk ke bank BCA kita Bisa teman-teman transfer melalui mesin ATM Atau melalui mobile banking Saya coba transfer melalui mobile banking Kita masuk ke mobile banking BCA Dan login seperti biasa Setelah login kita masuk ke menu transfer Untuk bank yang lain tinggal menyelesaikan saja Sama masuk ke menu transfer Kemudian teman-teman pilih virtual account Dan kita masukkan nomor virtual account Yang sudah kita copy atau kita salin tadi di sini Kita klik OK Dan kita klik SIN Itu nominannya tidak perlu ya Karena secara otomatis di sini terbaca Sesuai yang kita tulis tadi Yaitu Rp50.000 Kemudian di sini tidak ada biaya admin Kita cek lagi datanya Kalau sudah benar kita klik OK Dan kita masukkan pin mobile bankingnya Saya cuma masukkan punya saya Kita klik OK Dan top up sudah berhasil Nah ini saya dapat notifikasi Kamu berhasil transfer ke Gopay tabungan Di sini tidak ada biaya admin Kita hanya dikenakan biaya Rp50.000 Sesuai nominal yang kita masukkan tadi Teman-teman bisa screenshot ini Kalau dibutuhkan atau bisa dibiarkan Kita coba masuk ke aplikasi Gopay Untuk melihat Apakah saldo kita sudah masuk Kita kembali dulu Kita tutup dan kita buka lagi Oke Saldo kita sudah bertambah Yang tadi Rp339.000 Menjadi Rp389.000 Untuk melihat bukti top upnya Teman-teman scroll ke bawah Nah ini yang tadi Transfer ke tabungan bank jago kita Rp50.000 melalui BCA Sudah berhasil Teman-teman bisa juga lihat di sini Detail saldo kita Nah ini Jadi agar top up saldo Gopay ini Bisa gratis biaya admin Teman-teman harus mengupgrade Akun Gopay-nya terlebih dahulu Ke Gopay tabungan Selamat mencoba Semoga sukses Sampai jumpa di tutorial berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh